Intro Oke boy, balik lagi sama gue Adira Ini sekian novel terlengkadoan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Kali ini gue lagi ada di salah satu Official store HSR yang ada di kota Tangerang Yaitu Queen's Rames Ini ada alamatnya di bawah sini Queen's Rames and Tire Nah, jadi di video kali ini gue akan menjawab Permintaan dari komentar video-video sebelumnya Yaitu, bang ada gak ring 19 untuk mobil Eropa Apa jalan-jalan HSR cuma main Jepang doang Ntar dulu, ya kan boy Sabar, gue kali ini akan memberikan Beberapa pilihan velg ring 19 nih Karena menurut gue Mostly kebanyakan BMW, MRC Dan mobil-mobil Eropa lainnya Kayaknya kebanyakan pake ringnya ring-ring 18, 19, 20 Nah sekarang gue akan kasih liat pilihan-pilihan yang ada di ring 19 Dari HSR Will Yaudah, yuk sekarang kita liat aja ada apa aja velgnya Nah, untuk pilihan pertama gue siapin Ini adalah HSR Rostock dengan spesifikasi ring 19 Lebar 8,5 dengan Di belakangnya 9,5 jadi belang ya velgnya ya Nah, dengan PCD 5 x 112 Dengan ET-nya 45 nih Oke, kita akan liat yang pertama dari desainnya dulu Desainnya ini bisa dibilang Sporty, bisa masuk sporty Tapi lebih ke arah elegan sih Ya, kenapa? Karena disini kita liat Dia motifnya itu Palangnya itu berbentuk akar Atau berbentuk huruf Y Ya, nah yang gue suka dari velg ini adalah Pertama, dari bagian dopnya ini tertutup rapi Disini rapi banget Jadi gak perlu khawatir Velgnya mau dicolong orang gitu Kan gak Dia harus ngebuka dopnya dulu gitu loh Ibaratnya Dia butuh waktu lebih lama lah Kalau misalnya emang mau ngambil juga ya kan Ini jadi keliatan rapi banget Di bagian tengahnya Terus yang kedua Desainnya Dia berbentuk akar kayak gini Tapi dia tuh kayak semi-concave gitu loh Ini naik Udah gitu dia turun lagi Dia gak rata Tapi agak turun lagi Jadi kayak ketemu di tengah-tengah Terus yang ketiga Palangnya itu bener-bener Setelah itu lips Sampai ke ujung Ya, jadi bener-bener Velgnya kelihatan seperti ring 19 Pada umumnya ya Jadi besarnya tuh kelihatan banget gitu loh Dengan model seperti ini Dan terakhir ini adalah permainan warna ya Jadi kalau misalnya kita lihat Seluruh dari permukaan face dan barrelnya ini adalah warnanya hitam Namun diberikan sedikit aksen warna polis di bagian lipsnya Nah ini membuat mobil kalian Ya mungkin mostly kebanyakan pakenya Mercy ya 512 ya BMW ada sih yang 112 juga sekarang Itu akan menjadi tampilannya akan menjadi jauh lebih elegan Dibanding warnanya satu warna aja Selanjutnya pilihan kedua Gue udah siapin ini adalah HSR Rostok AM Dengan spesifikasi ring 19 Dengan lebar 8,5 di depan Dan 9,5 di bagian belakang Ya, velgnya belang Dengan PCD 5x112 Dengan offsetnya itu 35 Ini 512 Mostly ya BMW Ada ya BMW-BMW Yang tipe-tipe terbaru udah 512 Terus Mersi lah Paling banyak Mersi sih Jadinya dia ada lubang kecil Ya memang kalau misalnya develop forge Ini tuh bisa ngurangin bobot gitu ya Cuman kalau misalnya di casting kayaknya ngurangin bobot dikit sih Ngurangin bobotnya sedikit Terus yang kedua bagian Apa ya Jadi kalau misalnya kita ngurangin Mersi itu kan elegan banget ya Nah tapi ini masih ada arah-arah sportynya juga nih Karena si Rostok AM ini dia memiliki Satu, dua, tiga, dia memiliki tujuh palang Yang dimana di setiap palangnya itu bener-bener setelah tulips Jadi lebarnya memang sesuai dengan ring 19 Gak akan terlihat lebih kecil Nah di setiap palangnya itu dia ada groove Groove-groove nya bener-bener berbentuk banget nih disini Kelihatan banget Bener-bener lekukannya kelihatan banget So, velong ini bakal membuat tampilan Mersi kalian pasti akan jadi lebih elegan banget Gak percaya? Silahkan kalian datang ke seluruh official surha SR wheel Kalian fitting ke mobil kalian Lihat penampilannya gimana Ya kan? Kalau elegan banget yaudah lah Gak usah mikir langsung aja bayar Tapi kalau misalnya masih kurang suka Masih ada pilihan lainnya Selanjutnya untuk mobil-mobil Eropa Ini gue siapin Ini adalah HSR Wirzl Yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 19 Dengan lebar 8,5 dan 9,5 Kenapa ya kalau Eropa kebanyakan belang ya? Coba kalian jawab di kolom komentar Ya, jadi di bagian depan-depan belakang berbeda 8,5, 9,5 Dan dia punya PCD di 5x120 Yang dimana mostly adalah mobil BMW Oke, dan selanjutnya dia di offsetnya itu di 35 Oke, ini bisa dibilang ini juga modelnya juga Kayaknya udah lumayan lama nih di HSR nih ya Mungkin udah ada sekitar 1-2 tahun nih modelnya ya Tapi memang bisa dibilang Banyak Peminatnya juga masih banyak nih Makanya sekarang gue pengen coba up lagi Nah, Wirzl ini sendiri Yang pertama gue lihat adalah Dari bagian tengahnya Ini dia agak masuk ke dalam Jadi dia semi-concave Kalau misalnya teman-teman perhatikan Jadi dari bagian lift Dia ke bagian bawah ini turun Lama-lama makin turun Dia memiliki lubang PCD 5x120 Yang dimana ini proporsional sekali Menurut gue Udah gitu disini ada groove-groove-nya Di sekitar baut-bautnya Ini oke juga Dan ada lubang-lubangnya juga nih Bulutan-bulutan ini Ya, bagiannya tadi gue bilang Untuk mengurangi bobot dari Si velgannya sendiri Nah, modelnya Dia palangnya 1, 2, 3 Nah, dia memiliki 7 palang Yang dimana di setiap palangnya itu Dia berbentuk huruf Y Tapi Y-nya tidak lebar Jadi Y-nya ini Y tipis Y kecil Tidak terlalu lebar Dibandingkan yang sebelumnya Tuh ya Enak banget dilihatnya Nah, ini kalau udah kayak gini sih Cocoknya teman-teman harus pakai Big bracket nih Jadi tampilan Kaliper di dalam belakang velg ini Pasti akan kelihatan banget Apalagi kalau misalnya Big bracket-nya pakai yang Ukurannya 6 pot Kalau ring 19 itu bisa pakai 355 HS-nya rada tuh Murah lagi Terjangkau ya kan Udah Tinggal pasang lagi Udah setiap semua Dapet semua Nah, kalau teman-teman perhatikan Kalau untuk warnanya sendiri HSL Virgil sendiri Dia sebenarnya basicnya adalah Warna hitam Namun di bagian lips Dan di bagian palangnya ini Dikasih Apa ya Penambahan ya Ini penambahan loh Ini Jadi dia gak datar Penambahan dengan warna Polis Nah, ini manis sih Nah, HSL Virgil sendiri Ini kan di PCD 5x120 Buat kalian yang pakai PCD 5x112 Jangan sedih Kita geser Nah, jadi kita juga punya Yang warna Yang warna Abu-abu Dan ini PCD-nya 5x112 Speknya juga agak sedikit berbeda Dia ring 19 Lebar 8,5 di depan Dan 9,5 di bagian belakang Lalu offsetnya 42 dan 35 Tentunya ada di 5x112 Desainnya sama Cuma perbedaan yang pertama Dari PCD-nya Udah gitu Yang kedua Spek offsetnya Yang ketiga dari spek warnanya Kalau warnanya ini Dia warna grey basicnya Sampai kebeda-beda juga warna grey Namun di bagian lip Dan di bagian palangnya Dikasih warna Polis Untuk bikin kesan Elegan Kepada mobil-mobil Eropa kalian Nah, untuk yang terakhir Untuk Eropa nih Ini udah gue siapin Ini adalah HSL Rostock Dengan spesifikasi Ring 19 Dengan lebar 8,5 dan 9,5 Di bagian belakang Offsetnya ini 4,5 Rata depan belakang Nah, dia PCD-nya di 5x112 Ya, Mercedes Dan Audi Terus Volvo ya Volvo juga 5x112 ya Terus BMW yang terbaru Juga udah 5x112 Oke, kita lihat Jadi dia ini memiliki 5 palang Yang dimana di setiap palangnya itu Dia seperti sumpit ya Jadi dua-dua gitu Nah, kalau ini tampilannya sih Sporty banget Nah, namun Yang bikin jadi Kelihatan lebih elegan itu Adalah dari perpaduan warnanya Basicnya dia adalah Warnanya semi-made grey Ya, grey Namun di bagian palang Dan lips Sekeliling Itu dikasih warna Polis Ya kan Nih, warna mesin nih Warna polis Nah, jadi perpaduan warna ini Juga penting banget Untuk Menentukan Konsep atau tema Mobil kalian Mau dibikinnya seperti apa Nah, ini cakep banget nih Ini juga cukup bestseller juga Di HSR ini Kayaknya stoknya juga udah Gak terlalu banyak Jadi, kalau emang kalian mau Langsung aja Hubungin Official store HSR Terdekat dari kota kalian Nah, itu dia tadi Beberapa pilihan-pilihan Velg Yang bisa kalian pake Untuk di mobil Eropa Yang bingung mobilnya Jepang Jangan khawatir Siapa tau nanti bisa ngerasain Mobil Eropa kok Intinya Semua mobil itu sama aja Mau Eropa Mau Jepang Menurut gue Semua mobil itu sama aja Tergantung balik lagi Kebutuhan kalian seperti apa Sama hal yang jadi modifikasi Ya, tergantung kebutuhan Dan selera juga Seperti apa Gitu kan Sebenernya masih banyak lagi sih Pilihannya Tapi ya, kalian bisa Datang aja deh Ke seluruh Ofit store HSR Yang ada di kota kalian Jangan lupa Sebelum beli Pastikan kalian Fitting dulu Kalian cobain dulu Velgnya ke mobil kalian Jadi kalian keliatan banget Tampilannya seperti apa Suka apa enggak Gimana-gimana Segala macem Supaya kalian gak nyesel Nanti pas habis Udah bayar Gitu kan Dan pastikan Kalau misalnya kalian Sudah ganti HSR wheel Itu udah pasti dapet Tiga benefit Dari seluruh Ofit store kita ya Yang pertama dari Gratis nitrogen Gratis tambah-bahan Dan juga gratis balancing Oke, segini dulu video gue kali ini Kira-kira nextnya bikin video Rekomendasi untuk mobil apa lagi Silahkan komentar di bawah Gue diri suruh diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Selamat sore Sub indo by broth3rmax